IHSG diprediksi dalam tren pemulihan hingga akhir 2020 dengan berada di level 5.500 hingga 5.600. Info Vesta Utama menilai prospek positif ini didukung optimisme perkembangan vaksin anti-COVID-19 hingga perbaikan kinerja ekonomi dan emiten kuartal 4 2020. Perkembangan hingga distribusi vaksin juga dinilai akan berpengaruh positif pada emiten farmasi dan alat kesehatan. Ya untuk prediksi potensi pasar hingga akhir 2020 memang ini menjadi hal yang sangat cukup bulis ya dimana IHSG sekarang sudah menembus di level 5.500 dan secara fundamental proyeksi kami IHSG memang berada di kisaran 5.500 sampai 5.600 untuk posisi akhir tahun 2020 mengingat recovery ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di kuartal 4 seperti itu dan samping itu juga beberapa indikator laporan keuangan juga menunjukkan yang sudah dirilis sekarang tampak menunjukkan perbaikan terutama saham-saham di sektor berbasis komunitas juga di sektor perbankan juga yang tadi saya sebutkan mengalami pemulihan dibanding kuartal 4.500 dan samping itu juga optimisme pasar terhadap vaksin ini kan ini yang menjadi driver utama menurut saya setelah Pfizer dan juga BioNTech ini mengkonfirmasi 90% efektivitas dalam menghilangkan untuk terkait dengan emiten farmasi dan yang terkait dengan alat kesehatan ini memang menjadi favorit investor menurut saya dan ini sudah terjadi juga kurang lebih dalam sebulan terakhir ya semenjak menjelang dipastikannya pembagian vaksin ya di November dan juga Desember bahkan mulai semakin digalakan di awal tahun depan ini yang menimbulkan optimisasi permintaan terhadap kebutuhan alat kesehatan terutama jarum suntik dan di samping itu juga terkait kami sendiri untuk kalau buat emiten-emiten yang non-alat kesehatan ini saya rasa sudah mengalami relian cukup sehingga saat ini cenderung lebih sideways jadi yang lebih kepadanya yang performa adalah lebih kepada yang